dan ini yang logikanya memang kadang-kadang jadi terbalik kenapa kok kemudian masyarakat juga sulit mengakses gitu belum lagi sistem pelayanan ini banyak keluhan gitu kan ada beberapa kemarin kes yang karena corona ini kan banyak yang ke PHK gitu kan sehingga pada posisi tertentu kan kemudian ada sesuatu yang memang harus diberikan kepada buruh-buruh itu tadi gitu kan tapi kemudian ada sesuatu yang proses menurut saya juga sistem seperti menghisap karena apa masing-masing orang ini seperti diberi persaratan setengah memaksa untuk menjadi tenaga kerja informal dan itu membayar preminya 100 ribu jadi mereka katakanlah dapat 5 juta terpotong 100 sampai 200 ribu dan itu cara ngambilnya bagaimana juga sulit itu istilahnya kan masa ada ini apa tenaga kerja non-informal ini kan masa corona nganggur ya nganggur kan gitu kan jadi dianggap seperti mestinya kan biar kerja dulu informal kan gitu kan baru didaptarkan lagi gitu kan Tagar Institute, Jurnalisme dan Reset Halo Tagarian, sepada penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID apa kabarnya? Senang sekali saya Kory Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV hari ini kita mau bahas tentang dugaan korupsi yang dilakukan BPJS ke tenaga kerjaan yang disebut-sebut mencapai triliunan rupiah kini Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan korupsi tersebut dengan cara menarik kembali proses investasi kalau nantinya terbukti ada penyimpangan maka Kejagung akan melakukan pendalaman nah menurut pihak Kejagung tindak korupsi di BPJS tenaga kerja ini diduga melibatkan banyak transaksi untuk membahas hal ini lebih lanjut saya sudah bersama dengan Bapak Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Halo Pak Boyamin, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Kory dan juga pembaca Tagar ID semua Pak Boyamin ini masih suasana tahun baru Pak izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru semoga kita semua tetap sehat dan makin baik Pak di tahun ini ya Amin Pak Boyamin, ini Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Februari Ardiansyah ini menyebutkan bahwa dugaan kasus korupsi BPJS tenaga kerja mencapai 43 triliun Nah, kasus ini diduga sama seperti sengkarut PT Jiwasraya yang melibatkan banyak transaksi ini bagaimana pendapat Pak Boyamin? Ya, kalau BPJS tenaga kerjaan itu kan sebenarnya sekarang juga sudah dirubah jadi jam sostek lagi gitu kan dan kita teringat waktu dulu tahun 2012-an lah atau berapa, sebelumnya tahun 2002 keberapa lupa zaman direktur utamanya juga pernah disidangkan kasus korupsi bahkan sangking jengkelnya mungkin ada dugaan permainan begitu direkturnya itu waktu diputus bersalah dan dihukum penjara agak lama itu dia melempar sepatu terhadap oknum jaksa atau siapa waktu itu jadi sebenarnya sengkarut jam sostek itu sudah lama karena memang dana yang dikelola itu besar dan tidak ada sesuatu yang sifatnya segera harus dibayar karena prosesnya kan memang ini jangka waktunya panjang itu kan seperti uang pensiun yang dikelola kan gitu kan jaminan hari tua kan gitu kan dan itu kalau tidak salah yang dikelola sekarang itu aja 400 triliun kalau tidak salah dana yang dikelola itu jadi betapa rawannya kalau ini memang tidak diawasi tidak di kemudian juga istilahnya diaudit gitu kan juga proses-proses yang kira-kira dugaannya tidak good governance gitu misalnya jadi rawan posisi-posisi yang karena dananya besar dan ini beda dengan BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang hampir setiap hari ada orang kecelakaan ada setiap hari orang sakit yang memang harus butuh membayar sementara kalau BPJS tenaga kerjaan itu kan jaminan hari tua aja jadi tidak ada yang dibayar itu yang memang yang pensiun hari ini gitu jadi ini uang itu paling tidak mengendap lama di situ dan itulah yang proses ini harus perlu diawasi karena juga menyangkut buruh-buruh kita dulu kalau jaman lama jam sostek itu kan sampai setengah persennya dibayar buruh setengah persen dibayar perusahaan dipotong gaji dan itu dikelola pada posisi yang tersentral di BPJS tenaga kerjaan atau dulu jam sostek sekarang juga berubah lagi jadi jam sostek itu makanya sesuatu yang sangat rawan untuk diselewengkan gitu kan maka proses itu saya tahu persis itu kalau tidak salah saya juga ikut melapor itu ke Kejaksaan Agung gitu jadi ada dugaan-dugaan setidaknya ada kickback gitu kan informasinya diduga ada yang menerima mobil gitu jadi ini yang posisi yang itu yang hal-hal yang kecil itu istilahnya apa istilahnya entertain lah gitu kan belum yang kalau kemudian nanti dugaan-dugaan salah investasi begitu seperti di Jiwasraya, di Asabri itu kan dugaannya salah investasi bukan dalam pengertian yang salah bisnis begitu kalau salah bisnis kan rugi itu wajar gitu kan tapi biasanya kalau dalam konteks ini kan kalau hati-hati saya yakin sebenarnya dana ini katakanlah di deposito sama tabungan aja kan tidak mungkin rugi kan gitu kan jadi pasti ada untungnya ada bunganya deposito aja kan gitu kan deposito katalah 7% kalau dananya banyak bisa 10% dan kalau tabungan 4% 5% gitu kan nah kalau toh mau dibelikan saham misalnya cukup dibelikan saham-saham blue chip yang saham-saham yang kapitalisasinya besar dan sudah dipercaya misalnya yang dalam negeri maupun luar negeri seperti misalnya Unilever lah misalnya atau rokok lah meskipun saya anti-rokok dan tidak merokok dan kampanye anti-rokok tapi mau nggak mau kan saham-saham perusahaan rokok kan tinggi dan qualified kan gitu kan dan liquid istilahnya kan gitu kan bank juga gitu kan beberapa bank yang BUMN walaupun swasta yang ini apa istilahnya sangat liquid gitu kan dibelikan di situ aja pasti dapat duit yang cukup besar jadi tidak perlu dalam konteks kita belajar dalam kasus jiwaseraya itu nampaknya duit dari jiwaseraya itu kan dibayarkan dibelikan saham yang sifatnya apa istilahnya istilahnya bahasa sederhananya itu judilah gitu kira-kira kan gitu kan supaya menang besar maka dibelikan saham-saham yang potensi kelasnya hanya kelas 2 bahkan kelas 3 gitu jadi alasannya kenapa dibelikan saham-saham yang kelas 3 itu karena potensi untungnya besar tapi potensi ruginya juga besar kan gitu kan jadi sederhan aja sebenarnya kan gitu kan karena ini saham-saham yang memang spekulatif gitu kan dan akhirnya ya istilahnya bahasanya menjadi rentan juga jadi kalau yang ditonjolkan kan kalau untung besar kan gitu kan karena bisa jadi naik tiba-tiba gitu kan mana ada saham naik tiba-tiba dan bertahan terus itu kan rasanya logikanya aja juga gak mungkin nah kembali ke BBJS Ketenaga Kerjaan juga begitu gitu apakah ini sesuatu yang wajar kemudian misalnya kalau ini dibelikan saham yang blue chip gitu atau dibelikan deposito aja mestinya kan untungnya kan setahun aja kan katakanlah 7% tapi tiba-tiba ini misalnya kok di bawah 7% nah apakah ini betul-betul salah investasi atau salah bisnis atau ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan ulan hukum yang menjadi korupsi kan gitu kan dan ini memang tugasnya Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung sekarang sudah pinter urusan investasi ini dan saya memberikan apresiasi karena dulu jiwa seraya itu di KPK aja enggak kelar-kelar enggak ada pergerakan apa-apa penyelidikan aja enggak pernah tembus gitu kan karena apa mereka salah cara memprosesnya menanganinya itu salah KPK dan Kejaksaan Agung berhasil dan kemudian sampai dituntut seumur hidup dan diponis seumur hidup kan gitu kan dan sekarang sudah ahli Kejaksaan Agung itu bagaimana memotret suatu proses perbuatan dugaan korupsi dari suatu investasi dari perusahaan-perusahaan BUMN ini benar-benar hanya salah bisnis gitu kan atau salah yang memang disengaja yang memang niatnya ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan dari BUMN jadi ini yang kira-kira gambaran sederhananya begitu ya itu juga tadi yang sudah Pak Boyamin sebutkan bahwa mereka mengelola uang banyak sekali dan transaksinya lama gitu ya Pak ya tapi banyak juga nih yang jadi keluhan masyarakat adalah keluhan peserta adalah sulit sekali mengakses sistem keuangan di BPJS tenaga kerja nih ini pendapat Bapak gimana nih Pak? ya itulah justru sederhana gampang sederhana seperti kasus Bansos itu kan awal-awalnya menurut KPK itu mereka bersedia terbuka data dan segala macam tapi kemudian perjalanan waktu mereka mulai menutup diri menutup diri dan mulai tidak transparan akhirnya ketahuan oh ternyata ada dugaan korupsi kemudian kan gitu kan jadi ya sama ketika ini kemudian sebenarnya kalau niatan baik BUMN yang baik yang jasa keuangan yang baik juga begitu di bank misalnya begitu ketika ini mereka niatnya good governance maka gampang diakses nah sebaliknya ketika ini sulit diakses ya ada dugaan suatu masalah kan gitu kan kalau bersih kenapa takut kan gitu kan untuk buka-bukaan kan gitu kan malah justru orang-orang yang baik itu malah pengen terbuka supaya orang bisa ngawasi betul kan gitu kan dan ini yang logikanya memang kadang-kadang jadi terbalik kenapa kok kemudian masyarakat juga sulit mengakses gitu belum lagi sistem pelayanan ini banyak keluhan gitu kan ada beberapa kemarin kes yang ini karena corona ini kan banyak yang ke PHK gitu kan sehingga pada posisi tertentu kan kemudian ada sesuatu yang memang harus diberikan kepada buruh-buruh itu tadi gitu kan tapi kemudian ada sesuatu yang proses menurut saya juga sistem seperti menghisapkan apa masing-masing orang ini seperti diberi persyaratan setengah memaksa untuk menjadi tenaga kerja informal dan itu membayar preminya 100 ribu jadi mereka katakanlah ini dapat 5 juta terpotong 100 sampai 200 ribu gitu kan dan itu belum tentu nanti cara ngambilnya bagaimana juga sulit gitu karena memang istilahnya kan masa ada ini apa tenaga kerja non-informal ini kan masa corona nganggur ya nganggur kan gitu kan jadi dianggap seperti mestinya kan biar kerja dulu informal kan gitu kan baru didaptarkan lagi gitu kan nah ini kan masa sudah dipotong padahal mereka nganggur beneran bisa jadi habis itu kan belum tentu bisa kerja informal gitu jadi ini sesuatu yang menurut saya pelayanannya juga enggak bagus dan ini perlu sesuatu yang di audit juga gitu kan ada proses pemaksaan kalau saya pengertian saya model begini itu model pungli pungutan liar jadinya malahan kan gitu kan nah ini yang perlu dibenahi dan dicermati supaya proses-proses ini supaya tidak merugikan negara juga tidak merugikan rakyat gitu jadi ini yang perlu sangat diperhatikan juga jadi maka treatment dari Kejaksaan Agung ini untuk meneliti bahwa nanti apakah investasi ini adalah salah urus, salah kelola, atau salah niat gitu kan kalau salah salah investasi misalnya salah bisnis karena dibelikan sesuatu yang kemudian rugi gitu itu wajar gak apa-apa lah artinya dimaklumi dan tidak diproses hukum tapi kalau kemudian rugi ini apa? karena apa? itu kan rugi yang disengaja atau rugi yang karena keadaan kan gitu kan gampang gitu kan dan prakteknya dalam kasus jiwa seraya seperti itu juga jadi itu sesuatu yang gampang dan sederhana nah itu tadi yang Pak Boyamin juga sudah sebutkan adalah pungli ya tanda kutip nih pungli untuk sektor informal gitu ya nah ini saya juga ada kasus nih Pak misalnya nih penghitungan jaminan hari tua dan santunan kematian bagi peserta BPJS tenaga kerja ini sering juga jadi masalah karena nilainya tidak sesuai dengan penghitungan sesuai aturan gitu ya misalnya nih Pak seperti ini Pak A seorang travel guide dia peserta BPJS tenaga kerja dan dia wafat saat sedang bekerja sekitar Juni 2020 ini contoh nyata nah ketika ahli waris mengurus perhitungannya tidak sesuai dengan peraturan karena A sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut dengan gaji 10 juta per bulan tapi karena ada pandemi dan untuk menghindari PHK jadi perusahaan mengurangi gajinya jadi hanya 2 juta per bulan mulai April 2020 nah begitu ahli waris mengurus santunan mereka kaget karena jumlahnya tidak sesuai dengan aturan yang ada jadi BPJS mengkalikannya itu dengan upah terakhir bukan dengan upah yang A dapatkan selama 8 tahun itu nah itu gimana tuh Pak? nah justru itu makanya harus sebenarnya kayak begini-begini dilaporkan ke badan-badan pengawas internal maupun eksternal dan itu saya yakin itu masa begitu dihitung yang terakhir gitu kan nah kalau kemudian terakhir naik tinggi dikalikan 10 kali lipat dihitung nggak paling ya pro rata misalnya kalau gitu kurang ajar begitu saya bisa konggaling-konggakan perusahaan saya satu tahun terakhir saya naikkan 10 kali lipat gaji saya gitu boleh nggak? terus kemudian dihitung sejak saya bekerja 20 tahun lagi 20 tahun yang dulu misalnya kan gitu kan? apa boleh dihitung begitu? kan nggak bisa begitu yang adil dikit lah kira-kira kan gitu kan? boleh kemudian ya di pro rata dibagi prosentasenya yang 8 tahun itu yang 7 tahun harganya 10 juta uangnya yang didapat jaminannya berapa dapat berapa yang terakhir misalnya hanya 2 juta ya dihitung kan gitu aja kan sederhana kan gitu kan kalau toh tidak dibuat rata-rata 8 juta atau 10 juta tadi ya pro rata aja masing-masing setahun itu berapa kan gitu aja baru kemudian dijumlahkan jangan kemudian dipukul yang kemudian yang paling murah tadi kan gitu kan saya balik mau nggak? paling pasti kan nggak mau kan gitu kan ketika ini gaji saya bulan terakhir saya buat 100 juta padahal sebelumnya 10 jutaan gitu kan sehingga ini selama 10 tahun tadi misalnya menjadi apa istilahnya gaji saya di rata-rata 100 juta kan juga nggak mau gitu kan nah inilah yang suatu hal yang tolong lah gitu kan bahasa-bahasa sederhana begini kan jangan melukai rakyat pelayanan yang baik dan ketika ini saya kadang-kadang terus terang aja ketika pada posisi tertentu seperti jiwa seraya itu haknya nasabah yang 20 juta 25 juta yang bayar premienya 20 tahun yang lalu nggak terbayar misalnya kan gitu kan gara-gara ada korupsi kok enak sekali gitu loh kok merasa itu seperti uangnya sendiri kan gitu kan jadi agak agak kasihan kalau Pak Boyamin sendiri punya data nggak sih Pak di luar yang disampaikan ke Jagung juga ada korupsi kasus korupsi lain di BPJS tenaga kerja ya banyak yang dari sisi-sisi yang perlu dicermati gitu kan berkaitan juga ada sewa-menyewa ada pemborongan sebuah gedung yang anak perusahaan segala macam ada beberapa laporan tapi itu kan semua masih dugaan lah gitu kan yang utama kan Kejaksaan Agung ini lagi getol-getolnya yang berkaitan dengan investasi karena itu nilainya besar gitu kan kalau kira-kira pengadaan mobil pengadaan gedung atau pengadaan apalah baju olahraga atau event-event tertentu gitu ya kecil-kecil lah gitu kira-kira kan gitu kan jadi nggak nendang lah gitu kan dan Kejaksaan Agung itu gedung bundar itu kan sudah berkewar-kewar itu sejak Jampi Jus Pak Ali Mukartono itu saya tahu persis tidak mau kalau hanya memenjarakan orang gitu kan itu levelnya kajari kalau memenjarakan orang jadi menangani kasus korupsi harus besar yang bisa diambil apa dikembalikan penanggara besar dan kemudian juga melibatkan sistem yang rumit misalnya begitu jadi kalau cuma ngurusi proyek membangun jembatan gitu kira-kira ya nggak mau lah kira-kira kan gitu kalau misalnya event olahraga beli kaos untuk senam gitu kira-kira juga nggak mau lah kira-kira kan jadi ini kita dorong memang investasi ini supaya apa kepercayaan terhadap produk jasa keuangan kita ini tetap tumbuh tinggi masyarakat percaya dan masyarakat luar negeri percaya sehingga investasi atau hutang kepada negara kita bunganya juga rendah kan bunganya kita ini masih tinggi 11% di atas 10% sementara Thailand Filipina aja 6% 7% karena apa memang jasa keuangan kita belum bisa dipercaya sepenuhnya bagaimana ini sistem perekonomian ini kan mau nggak mau dikerujudkan lebih kecil kan jasa keuangan bank asuransi dan juga saham kan disitu-situ aja kalau itu tidak bisa dipercaya siapa mau orang memberikan investasi ke Indonesia dan ini ada semangat itu dari Kejaksaan Agung untuk ikut membenahi sistem investasi supaya lebih bagus dan kemudian masyarakat percaya dan kasihan misalnya ini sekarang orang bayar asuransi sekarang ini rata-rata kemana ke perusahaan luar negeri yang ke dalam negeri sudah pada nggak percaya lagi karena rata-rata gagal bayar dan ini harus kita benahi bersama-sama lah untuk supaya lebih baik lagi supaya masyarakat kita aja percaya bagaimana masyarakat luar percaya kalau masyarakat kita aja nggak percaya jadi kalau kira-kira kamu punya uang ini bayar asuransi preminya itu saya yakin berpikir kalau perusahaan dalam negeri berpikir juga nabung bank aja lama-lama orang juga ini kan hampir semua bank juga sudah sahamnya milik asing juga jadi ini yang mau nggak mau supaya terbangun kepercayaan ya harus begitu jadi ini yang mudah-mudahan dari proses-proses ini dibenahi nanti kalau good governnya perusahaan ini BBJS tenaga kerjaan itu bagus kan nanti segala hal kan bisa dibenahi termasuk yang kecil-kecil pun kan gitu kan bagaimana sistem istilahnya tadi pengadaan misalnya begitu kan selain investasi adalah sistem pengadaan misalnya atau bagaimana juga pelayanan terhadap masyarakat tadi jangan sampai itu tadi misalnya ada dugaan pungli tadi yang 100 ribu 200 ribu itu untuk informal tenaga kerja informal misalnya atau yang ini tadi sistem hitungan itu padahal kalau mau dihitung gampang ada aturannya kan gitu kan dan itu minimalis loh itu sebenarnya kalau mau dihitung yang beneran ini kalau sistem asuransi kan ada aktuaria itu kan aktuaria itu gampang dihitungnya gitu kan sehingga berapa yang harusnya diperoleh oleh masing-masing yang nasabah ini atau tenaga kerja dalam BBJS ini kan gitu kan berapa hak-haknya gampang aja apalagi pemerintah sudah memberi aturan begini-begini kan gitu kan bagaimana mungkin itu bisa kemudian logikanya dibalik sederhana ya gajimu karena terakhir-terakhir hanya 2 juta maka hakmu hanya 2 juta ini kan jangan mencederai akal kita jangan menganggap rakyat ini tanda kutip bodoh semua kasihan dan semangat itu kalau nanti dibenahi kan pasti tidak ada dan pertanggung jawaban jelas oh dapat anda segini-segini dan kita juga legar masyarakat itu memang hak kita sesuai itu kalau ditugasi memutar uang untuk buat usaha uang ini dianakpinakkan sehingga kita dapat manfaat itu bagus kalau kita hitung kemudian hanya sesuai pokoknya uang pokok tidak ada bunga katakan ya sama aja kalau kita kena bumbang ada bunganya mendingan menyimpan di bawah kasur ya Pak ini juga banyak ini juga banyak klaim ke BPJS tenaga kerja yang sangat sulit dibayar terus kalau ditanya ke manajemen jawaban mereka selalu by system by system ada saran nggak Pak untuk perbaikan ini dan juga untuk penyederhanaan sistem mungkin untuk BPJS tenaga kerja ada sarannya Pak jelas kadang-kadang gini pernah dulu di jasara asuransi yang kaitannya kecelakaan jalan itu pernah saya itu ngurus ditolak ternyata setelah ngajukan lagi ada islah banding baru dikabulkan jadi kira-kira gini dari 10 orang ditolak kira-kira yang ngeyel paling 2 orang 3 orang paling tidak yang 7 tidak perlu dibayar jadi ada konsep begitu kalau di sistem yang memang mau katakanlah nakal begitu jadi ini tetap masyarakat saya minta untuk ngajukan pengajuan ulang dan diajukan kepada pihak eksternal juga kalau perlu mereka sudah ikut peserta dan memang dipotong bayarnya kebetulan kamu dan ngajukan ditolak alasannya by system enak enggak apa jadi sistemnya yang perlu dibenahi memang begitu jadi ada rahasia begitu jadi ajukan aja terus sampai komplain itu terus-terusan caranya begitu sederhana meskipun memang ya kalau gugat hukum tapi kan harus membayar lawyer itu kan jadi mahal kan kasihan juga nah ini ada teman-teman yang sekarang peduli BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kornas itu dan sudah mulai mengadvokasi juga dan bahkan pentolanya itu sempat ini memasuk ombudsman saya kira nanti mulai sistem advokasi Ketenaga Kerjaan mulai bagus saya saya paham ada beberapa relawan yang tidak minta gaji kepada negara maupun BPJS Ketenaga Kerjaan melakukan apokasi bahkan sampai luar negeri di Malaysia ada cabangnya juga saya paham itu karena saya dijadikan penasehat di Malaysia oke ini pertanyaan terakhir Pak Boyamin apa ada saran Anda untuk BPJS Ketenaga Kerja terutama pada transparansi pengelolaan keuangan Pak ya gini aja kan ada di sana itu manajemen manajemennya itu harus ada terjadi cekan balan antara direksi dan pengawas nah sementara selama ini pengawas ini seperti anjing menggogong apabila berlalu aja jadi sampai teriak-teriak di luar dan saya kemarin dapat beberapa data itu karena ada dari badan pengawas yang teriak-teriak gitu kan karena selama di dalam merasa tidak digugris dan itu kemudian ini mestinya peraturan pemerintah harus melebih jelas bagaimana komisaris atau pengawasnya BPJS ini lebih bergigi tidak seperti komisaris perusahaan yang sekedar istilahnya tidak punya kewenangan apa-apa karena bentuknya memang ini pengawas bukan sekedar komisaris mestinya kan begitu karena ini tangan panjangnya pemerintah untuk mengawasi BPJS ketenaga kerjaan ini jadi itu aja pelembagaan bagi saya tidak perlu harus melibatkan banyak pihak fungsikan maksimal badan pengawas itu dan itu diisi tokoh-tokoh yang independen tokoh yang kualified yang non-partisan saya kadang-kadang jengkel ini kadang-kadang model-model begini pengawas komisaris ini kan seperti jatah politik tolonglah Pak Presiden mulai dikurangilah berikanlah komisaris BUMN atau pengawas-pengawas yang sifatnya badan-badan begini adalah orang yang profesional yang non-partisan dan kemudian betul-betul ingin membaktikan kepada negara jadi tolonglah kurangi dan kalau perlu dilangkan jatah-jatah politik itu itu aja Oke Pak Boyamin terima kasih banget untuk waktunya sehat dan sukses selalu Pak Boyamin ya makasih Tagarian sedemikian perbincangan saya bersama Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Subscribe Youtube Channel TagarTV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda dan selalu ingat juga 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan saya Kori Olivia TagarTV Terima kasih